APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara itu mirip sama keuangan pribadi kita. Maksudnya, coba deh bayangin keuangan pribadi. Kita punya pendapatan, sumbernya itu bisa dari gaji, usaha sampingan, atau kalau punya tabungan, investasi, itu bunganya bisa jadi pendapatan juga. Dari pendapatan ini, kemudian kita belanjakan. Ada untuk makan, transportasi, kesehatan, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan belanja kita lebih gede dari pendapatan, di situ kita mengalami defisit. Misalnya, kita mau beli rumah, mobil, atau mau bikin usaha, tapi uangnya belum cukup. Nah, kita bisa pinjem ke bank, di situ kita nyicil. Gitu juga negara kita. Jadi, APBN itu komponen utamanya ada tiga. Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, atau yang biasa kita sebut utang. Pendapatan negara itu sumbernya bisa dari pajak, non-pajak, dan hibah. Uangnya dibelanjakan untuk fasilitas umum rakyat. Contohnya, buat kesehatan, pendidikan, transportasi, dan masih banyak lagi. Nah, supaya negara kita lebih cepat maju, kita perlu perbanyak fasilitas-fasilitas tadi sampai ke pelosok Indonesia. Ini kan biayanya gede banget. Kalau belanjanya lebih banyak daripada pendapatan, jadinya perlu pembiayaan atau utang. Sumbernya bisa dari dalam atau luar negeri. Kan, kalau nunggu uang kita cukup dulu, gak maju-maju ya. Jadi, gunanya pembiayaan, ya supaya pembangunannya dipercepat. Sampai di sini, semoga pada ngerti ya. Intinya, APBN itu kunci pembangunan negara. Sama kayak keuangan pribadi, kan kunci kehidupan kita. Sampai jumpa di sini.